Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasi pemirsa berjumpa kembali seputar Bandung Raya Malam edisi Senin 15 April 2024 Bersama saya Krisanti segera kita simak seputar Bandung Raya Malam selengkapnya Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Penyuntikan Tabung Gas Melon di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung pada selasa siang Tabung gas bekas penyuntikan ini didiskusikan ke warung-warung di sekitaran TKP Akibat praktik curang para pelaku ini negara mengalami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah Inilah gudang yang dijadikan agen pendistribusian gas melon di Desa Malakasari, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung Gudang ini dijadikan tempat penyuntikan gas oleh keempat pelaku Praktik curang penyuntikan tabung gas melon subsidi ke tabung 5 kg didalangi oleh Tersangka Roy yang merupakan pemilik depot Aksi keempat pelaku ini telah berlangsung selama 8 bulan Akibat aksi kejahatan keempat tersangka banyak warga yang merasa dirugikan setelah membeli gas di agen tersebut Pasalnya gas yang biasa digunakan oleh warga bobotnya menjadi berkurang Berhasil mengungkap kasus penjualan tabung gas ilegal yang dilakukan oleh saudara K alias Roy yang sudah dilakukan kurang lebih selama 8 bulan Jadi pada awalnya Polresta Bandung khususnya unitibiter Polresta Bandung ini mendapatkan informasi dari warga masyarakat ada penjualan tabung gas yang habis sebelum waktunya habis dan harganya di bawah harga normal Dari harga tabung gas yang 5,5 kg itu harganya bisa lebih murah Rp30.000 sedangkan yang tabung 12 kg itu harganya bisa lebih murah Rp60.000 dibandingkan dengan harga normal Berdasarkan informasi dari warga tersebut Satra Skrip Polresta Bandung melakukan penyelidikan dari mana asal sumber daripada tabung gas ini dan didapatkanlah gudang ini di mana gudang ini adalah miliknya Tersang KK alias Roy di mana gudang ini sudah 8 bulan disewa di mana Roy ini adalah salah satu pengusaha pemilik izin pangkalan gas subsidi Jadi dari awalnya sisa-sisa tabung gas subsidi ini yang tidak terjual disuntikkanlah ke tabung gas kosong yang 5,5 kg maupun yang 12 kg guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat pelaku dijerat undang-undang tentang migas dengan ancaman hukuman kurungan penjara 6 tahun dengan denda mencapai Rp60.000.000 akibat perbuatan keempat pelaku negara menelan kerugian hingga mencapai Rp700.000.000 Rezi Tia Prasaja, Bandung TV